Intro Demo Mesa untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi saat ini di Iran Kemudian juga apa tanggapan masyarakat di sana Atas apa yang dilakukan oleh atau juga manuver yang dilakukan oleh Iran ini Kami akan mengajak Anda untuk bisa mengetahui informasi yang disampaikan oleh salah seorang warga negara Indonesia Yang tinggal di Iran yaitu Bapak Idrus Assalamualaikum Wr. Wb Selamat malam Pak Idrus Waalaikumsalam Wr. Wb Selamat malam Bu Baik Pak Idrus bisa diceritakan kepada kami bagaimana kondisi saat ini di sana Baik di kota tempat Pak Idrus ini berada ataupun juga di daerah-daerah lainnya Menyikapi serangan yang dilakukan oleh Iran ini Oke saat ini kita berada saat ini kita berada dalam di hari kedua pasca serangan Iran ke Israel Saat ini kondisi di setiap kota di Iran Khususnya saya sekarang ini berada di kota Kum Kondisi sangat kondusif Masyarakat juga masih beraktifitas secara normal secara biasa Dan dukungan masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah Iran Yaitu oleh IRGC penyerangan rudal terhadap Israel yang telah menyerang kedutaan Iran di Tanah Suria Masyarakat mengapresiasi perlakuan Iran atau serangan Iran kepada Israel Dengan keluar ke jalan melakukan konvoy bersama-sama menghebarkan bendera Iran dan juga bertakdir Dan memberikan bahkan ada sebagian masyarakat yang berkumpul di pinggir jalan Hanya untuk membagikan kue-kue dan minuman-minuman secara gratis Secara seraya mengatakan tabrik atau mengatakan selamat atas pencapaian yang telah dicapai oleh pemerintah Iran Untuk menampar wajah yang sombong, wajah sombong Israel Baik, ada dirasakan kemenangan oleh masyarakat Iran sepertinya Kalau saya dengarkan dari cerita Pak Idrus Tidak adakah kecemasan, kekhawatiran mungkin? Pak Idrus, tidak adakah kecemasan, kekhawatiran? Dirasakan oleh masyarakat ini? Dari hari minggu kemarin, hari minggu pagi sampai sekarang ini Masyarakat tidak cemas sama sekali Bahkan kalau saya bicara dan saya tanya kepada masyarakat-masyarakat yang ada di jalanan mereka sama sekali Tidak mencemaskan tentang serangan Iran ke Israel Atau bahkan serangan balasan dari Israel ke Iran Sama sekali mereka tidak cemas dan juga mereka tidak takut tentang serangan balik Israel ke Iran Bahkan mereka mengatakan bahwa kemungkinan besar Israel tidak berani untuk menyerang Iran Karena hal itu akan mendapatkan balasan yang lebih keras lagi dari Iran Baik, kami juga dapatkan gambar Tadi Pak Idrus juga sudah bercerita bahwa ada perayaan dilakukan oleh masyarakat Bahkan juga berkonvoy di mana saja perayaan ini dilakukan Apakah hanya di Teheran, di Ibu Kota atau kota-kota lainnya juga merayakan hal yang sama? Di seluruh kota, di seluruh kota mereka merayakan hal yang sama Mereka berkonvoy secara besar-besaran dengan mobil-mobil Membawa bendera-bendera terutama di jalan-jalan utama di setiap kota Itu mereka lakukan dan kita bisa melihat itu dari video-video yang beredar di internet Bahkan juga saya sudah mengirim beberapa video ke redaksi TV One Betul sekali dan kami tayangkan video yang dikirimkan oleh Pak Idrus ini Pak Idrus, di pihak lain apakah pemerintah juga tidak memperketat pengamanan? Kalau mungkin masyarakatnya ini tidak khawatir atau begitu yakin tidak akan ada serangan balasan Dari pihak Israel, bagaimana dengan pihak pemerintah di sana? Ya, sampai sekarang pemerintah tidak memberikan imbauan sama sekali Atau mengatakan kepada masyarakat untuk berhati-hati dan untuk waspada Imbauan tersebut sampai saat ini tidak dikeluarkan oleh pemerintah Bahkan media-media dalam negeri juga tidak memberitakan atau tidak memberikan imbauan-imbauan Untuk masyarakat waspada terhadap, istilahnya terhadap serangan-serangan Atau terhadap, untuk lebih hati-hati dalam beraktivitas Imbauan tersebut sama sekali tidak ada Maupun dari pemerintah ataupun dari media Sehingga masyarakat hidup secara, masyarakat beraktivitas secara normal sampai sekarang ini Baik, tidak ada kemudian tempat-tempat publik yang ditutup Ataupun juga seperti sekolah, pasar, semuanya keramaian Semua berjalan normal seperti biasa, begitu Pak Idrus ya? Semua berjalan normal seperti biasa Di hari pertama, hari Minggu, karena di Iran itu libur hari Jumat ya Bu Hari Sabtu itu sebelum penyerangan biasa Hari Minggu, pas penyerangan dini hari, jam 1 pagi dini hari Serangan rudal dilancarkan oleh Iran Jam 6 kita masih mengantarkan anak-anak sekolah di KUM sini Sekolah TK, SD, SMP, SMA tidak libur sama sekali Universitas juga tidak libur Instansi pemerintah dan swasta, begitu juga perkantoran Pusat pembelanjaan, toko-toko dan juga pasar tradisional tetap buka Bank juga masih tetap buka Seakan-akan tidak terjadi apa-apa di Iran Masyarakat juga seakan-akan tidak menggubris tentang ketegangan yang ada antara Iran dan Israel Seakan-akan masyarakat percaya full terhadap pemerintahan dan juga terhadap DRGC Baik Pak Idrus, kita tahan dulu Pak Idrus nanti berbagi cerita dengan kami Karena saya juga akan berbincang-bincang dengan Pak Anarasumber yang ada di studio terlebih dahulu Bang Faisal, kalau tadi dikatakan juga oleh Pak Nasir bahwa seruan saja tidak cukup Untuk bisa baik itu Israel ataupun juga Iran itu sama-sama adem Agar eskalasi tidak meningkat dalam hubungannya kali ini Dibutuhkan sebuah konsensus Tapi kemudian kemana Dewan Keamanan PBB selama ini Apalagi ketika kemarin kantor konsulat dari Iran diseran di Damaskus Dewan Keamanan PBB tidak bereaksi apapun, tidak memberikan respon apapun Ya memang benar artinya ini apa yang dilakukan Iran Iran itu sudah sekali lagi dunia membuktikan bahwa Dewan Keamanan PBB, lembaga yang berada di bawah PBB itu yang bisa memberikan sanksi kepada sebuah negara anggotanya Itu sama sekali mandul ya ini karena ada hak veto yang Amerika yang memiliki hak veto yang selama ini setia mendukung Israel Yang ingin saya sampaikan adalah apakah Israel akan menyerang balik Nah ini kalau kita berkaca kalkulasi itu sendiri Israel ini sebenarnya sudah kerepotan dalam perang di Gaza Dia tidak berperang di Gaza melawan Hamas dan jihad Islam saja Dia melawan Hezbollah dari Libanon, dia melawan Al-Husiyun dari Yaman Terus dia melawan koalisi milisi Siah Irak namanya Popular Mobilization Front, barisan mobilisasi rakyat Itu saja sudah lebih enam bulan Tidak ada satu pun dari tiga tujuan yang ditetapkan Netanyahu untuk melakukan agresi militer ke Gaza yang tercapai Itu baru lawan milisi, bukan negara ya Hamas dan jihad Islam itu milisi dari segi personil, dari segi persenjataan, organisasi maupun tingkat keterampilan pasti di bawah dengan negara Nah sedangkan Iran ini merupakan negara patronnya daripada milisi-milisi anti Israel itu sendiri Tentu saja secara kalkulasi Netanyahu tidak akan melakukan blunder lagi Dia akan melakukan serangan balasan membabi buta seperti yang dilakukan yang saat ini sedang lakukan di Gaza Artinya kalaupun mereka Netanyahu mau melakukan serangan balik terhadap Iran itu pasti serangan terbatas dan terukur Ini untuk membayar, menghapus aib karena ini tamparan buat Israel Dari tahun 79, dari tahun 73 selesai perang Yob Kipur sejak Iran rezim mulai berdiri tahun 79 Belum pernah ada negara yang berani nyerang Artinya ini yang pertama kali Iran berani nyerang langsung ke wilayah Israel Itu kan sebuah tamparan keras buat Netanyahu Lalu seperti apa serangan yang terukur yang mungkin akan membalas tamparan keras ini? Israel sudah berkali-kali melakukan serangan terhadap Iran Kita tahu mereka mensabotasi reaktor nuklir di Isfahan, di Natanz Terus mereka membunuh pakar nuklir Iran, Muqsin Farizadeh tahun 2019 kalau tidak saya lupa Terus juga ada pembunuhan Qasim Sulemani Dan serangan kemarin ke kedutaan gedung konsulat di Damascus Gedung konsulat Iran itu ya itu adalah blunder paling fatal Karena itu kan wilayah kedaulatan sebuah negara, wilayah kedaulatan Iran Nah kalau kita lihat kondisi masyarakat Israel sendiri Mereka tidak akan setuju Israel membuka front baru Netanyahu Karena masyarakat Israel sudah trauma Dan secara militer Israel sudah kalah Itu badan asuransi nasionalnya Israel, National Insurance Itu terakhir kali saya lupa bulan Desember atau Januari Sudah 52 ribu tentara Israel yang luka Dan kemudian sudah 12 ribu yang cacat tetap Belum lagi ribuan yang mengalami kondisi jiwa, gangguan jiwa Nah jadi bagaimana mungkin pasukan yang sudah spiritnya jatuh Melawan Hamas tidak bisa menang Menaklukkan gajah lebih dari 6 bulan Tidak bisa menang Sekarang harus melawan sebuah negara Iran yang merupakan Iran dan Israel ini kan secara militer terkuat di Timur Tengah Jadi ya itu sama saja Ya bakal bunuh diri untuk Israel Itu bisa mengancam eksistensi Israel Makanya kalau ditanya apakah mungkin terjadi perang dunia ketiga Itu masih sangat jauh Karena kan pertama begini Pernah muncul spekulasi ketika Rusia menginvasi Ukraina 2022 Itu kan Rusia langsung Orang berspekulasi dan bilang wah inilah mungkin mulainya perang dunia ketiga Ternyata Amerika tidak berani melawan Rusia Dan kita tahu Rusia dan China itu di belakangnya Iran Dan selain itu juga masyarakat global sudah pernah punya pengalaman buruk dua perang dunia Apalagi bom atom waktu dijatuhkan dua kali oleh Amerika Dan Amerika tidak pernah mendapatkan sanksi karena sudah pernah menjatuhkan bom atom 8 dan 19 Agustus Hiroshima dan Nagasati Itu satu kota hancur Belum lagi banyak yang mati dan banyak yang mutasi gen Artinya cacat turunan Apalagi bom atom, bom nuklir yang sekarang dimiliki Pasti kekuatannya, daya hancurnya, daya perusatnya ribuan kali Daripada bom atom dilakukan Hiroshima Betul, betul Baik, perpecahan ini juga terjadi di Israel begitu Bal Faisal pada saat Israel ini menyerang Palestina Apakah kemudian ini juga semakin tajam perpecahan internal yang ada di Israel Akibat serangan yang dilakukan oleh Israel ke tentunya kantor konsulat dari Iran Yang ada di Damascus, Syria Nanti kita akan bahas lebih lanjut Tapi setelah cerita berikut ini kami sudah kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!